Kederalun penyidik Kolda Aceh melipahkan berkas akun Facebook Timpan Aceh bersama tersangkanya MJ yang tak lain adalah pemilik akun tersebut, pejaksa penuntut umum Kejari Banda Aceh. Pelimpahan itu dilakukan setelah semua berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Salah satu jaksa di Kasavana menyebut tersangka dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dia disangka melanggar pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang GTI yang terbaru. Yang ancaman pidananya itu 4 tahun, maksimal 4 tahun. Ini tidak ditahan karena dia ancaman pidana maksimal 4 tahun. Juga itu termasuk dalam pasal pengecualian, pasal 21 KUH. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambion TV